Allahu Akbar, Allahu Akbar Seirin dengan berjalannya waktu, perkembangan jumlah santri asadiyah semakin tumbuh pesat. Aktivitas pengajian dan solat berjemaah di Masjid Al-Ikhlas harus dilakukan secara bergantian karena hanya menampung maksimal 500 santri dari jumlah ribuan santri yang ada. Hal itu mendasari dilakukannya rencana perluasan masjid hingga akhirnya mendapatkan bantuan dari seorang dermawan yakni keluarga Bapak Haji Ahmad Mileng dan Ibu Haji Mira Sulaiman yang menjadi donatur tunggal untuk pembangunan secara penuh Masjid Kompleks Asadiyah Lapongkoda. Masjid yang dibangun berukuran 30 x 30 meter berlantai 2 dengan kapasitas daya tampil 1.700 jamaat. Pembangunan masjid ini menghabiskan anggaran 7.750.000 rupiah yang dibiayai secara tunggal oleh Bapak Haji Ahmad Mileng dan Ibu Haji Mira. Masjid Al-Ikhlas Suri Jamaatil Asadiyah diharapkan tidak hanya sebagai tempat beribadah saja namun juga digunakan sebagai basis atau markas pendidikan Islam di pesantren Asadiyah. Semoga dengan berdirinya masjid ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para santri dan santriwati sehingga menjadi amal jariah bagi Bapak Haji Ahmad Mileng dan Ibu Haji Mira Sulaiman beserta keluarga.